Sudah sampai di sudut kota Madinya Rasulullah tidak pernah melihat bertemu sosok orang Yahudi muta ini Tapi feeling Rasulullah inilah kali orangnya Apa yang dilakukan oleh Rasul Apa yang berpeleng, diceket, diracun, ditenang Tapi ternyata Yahudi muta ini Pasti akan terasa kalau ada orang di samping atau di depannya Rasulullah sudah ada di posisi depan orang Yahudi Orang Yahudi sudah merasakan kehadiran orang Maka besar sebuah suara yang disampaikan oleh orang Yahudi Apa? Hati hati di dalamnya Ditepuk purnak Rasul ini Ditepuk hati-hati dengan Muhammad Muhammad orang jahat Muhammad bukan sihir Sudah memfitnah Rasulullah SAW Itu rohi yang paling mahal tadi Dibelah sedikit Ya kalau rohi mahal itu kan Dibelahnya itu emak sekali Empuk sekali Kemudian disuapkan kemurut orang Yahudi Yang memfitnah Rasulullah SAW Sudah habis moce-moce disuapin Sehingga orang Yahudi tidak sempat lagi mengunyah Roti itu langsung dikelem lagi Pesan lagi Hati-hati dengan Muhammad Muhammad orang jahat Muhammad bukang sihir Hati-hati Sudah berhenti ngomong disuapin lagi Sampai rohi itu habis tidak tersisa Habis rohi itu Kemudian Rasulullah pulang Tanpa ada pesan-pesan Tanpa ada suara apa Kemudian Rasulullah pulang Esok harinya Paginya pergi lagi Keseluruhan Muhammad Kemudian Rasulullah pulang sampai di depan Orang Yahudi buta Kemudian Yahudi buta bilang Hati-hati dengan Muhammad Jangan sampai tertibu Jangan sampai terboda dengan Muhammad Jangan sampai ikutin agama Muhammad Bahaya Disuapin lagi oleh Rasulullah Kemudian singkat cerita Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hari pertama Rasulullah wafat Esoknya Abu Bakar Asyid Bikar Radiyallahu Aghu Bertanya dan bersilatu rohmi Kepada putrinya Aisyah Radiyallahu Anha Wahai anakku Aisyah Rasulullah sudah wafat putul Wahai ayah Rasa-rasanya sudah pernah Aku lakukan semua Apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Putul ayah Perkiraan engkau Wahai anakku Adakah Sunnah-sunnah Rasul Amalan Rasul Yang dikejarkannya Tapi aku belum mengerjakannya Kata Ibuna Aisyah Ada wahai ayah Apa itu Setiap pagi Rasulullah itu Menuju Sudut ketah Madinah Dan membawa Roti Kemudian Disitu ada orang Yahudi Muta Itu aja pesan Ibuna Aisyah Abu Bakar Tidak mendapatkan informasi Kalau Rasulullah Dijelaki Di fitnah Aisyah Tidak menjawab Tidak mengatakan demikian Wahai ayahku Abu Bakar Sesungguhnya Rasulullah Setiap pagi Bawa roti Nyuafit Orang Yahudi Buta Yang suka Katain Rasulullah Kalau terkenal oleh Abu Bakar Selesai Abu Bakar itu Orangnya Pemarah Seperti Rasulullah Berjalan Maka Abu Bakar Ada sekeliling Rasulullah Yang biar Kalau ada serangan Maka Abu Druya Yang menajak Rasulullah Baiklah Aisyah Mulai besok pagi Aku akan melaksanakan Yang dilakukan Bawa Rasulullah S.A.W Bawa roti Cuma rotinya Rasulullah Beda Ini roti Bangar Bangar Bawa roti Bawa roti Bawa roti Ya Ya Karena persiapan Mungkin Barung saat itu Masih tutup Jadi pagi-pagi Di bawah Roti itu Roti bakar Bangar Yang petak Itu Di tempat Dua Sampai Di sudut Penah Madingan Abu Bakar Terkejut Ternyata Mungkin Ini Orang yang setiap hari Disuapit oleh Baiklah Rasulullah S.A.W Sudah sampai Di hadapan Yahudi Buta Maka Yahudi Buta Memegang Kudat Abu Bakar Wahai Saudaraku Hati-hati Dengan Muhammad Muhammad Bukan Sihir Muhammad Orang Jahat Jangan Sampai Tergoda Dengan Agama Muhammad Itu Roti Bakar Tadi Tetap Tua Sebelah Disuapit Memulai Yahudi Bayangin Dibadah Kelolokan Apalagi Yahudi Dimasukin Kedalam Mulut Yahudi Sehingga Dia Susah Untuk Melal Kemudian Yahudi Marah Marah Kamu ini Kurang Ajar Kayaknya Engkau Bukan Orang Setiap Hari Nyuapin Mulut Engkau Kayaknya Kasar Memang Abu Bakar Abu Bakar Untung Roti Kalau Bapak Batu Batak Di Bawah Kamu Ini Orangnya Tidak Satu Jangan Jangan Engkau Ini Orangnya Bukan Orang Seperti Biasa Terus Cerita Abu Bakar Cerita Yahudi Bukar Kalau Orang Yang Sering Datang Setiap Pagi Rasanya Lembut Dia Nyuapin Mulutku Sehingga Aku Tidak Sempat Untuk Menuh Nyuah Roti Itu Sangking Lembut Nya Tangan Rasul Itu Jadi Dia Merasakan Kelebutan Tangan Rasul Mungkin Dari Hati Rasul Yang Paling Talat Rasul 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 Insya Allah Insya Allah Kalau kita baca Sejarah Pelibadi Rasulullah Rasulullah itu Tidak ada lalat yang mendekati Tidak ada nyamuk yang mendekati Saking wajinya Kirip dengan kita Jemprot, 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 jemprot Ternyata segera segera Lalu ke badang uber Ternyata yang peratnya Jadi Rasulullah itu luar biasa Maka kekasih Allah ini luar biasa Dia tidak akan kepanasan Rasulullah itu Maka setiap Rasulullah berjalan Selalu dinyanyi oleh Tidak kepanasan Dan Rasulullah tidak ada Ketika para sahabat sedang kelaparan Di rumah Rasulullah ada sedikit makanan Kalau para sahabat diajak masuk Maka makanan tidak cukup Kalau Rasulullah masuk Masuk Sudah masuk itu keluar penyak Yang luar masuk lagi Penyak lagi pada mata Rasulullah Hebat Ada lagi Wahai Rasulullah kami ingin berhudu Sementara airnya sedikit Janganlah untuk berhudu Untuk minum saja susah Akan habis Untuk minum tidak cukup Untuk minum tidak bisa Kata Rasulullah Mantap semuanya Keluar keluar disini Tidak perlu PDAM lagi Tidak perlu Dari jari-jari Kembali Rasulullah Dan itu tidak Rasulullah Lakukan setiap saat Tidak Rasulullah Sudah tahu Maka pengaktif Dalam pandisi terhubung Maka Rasulullah Keluar akan jurus Ya Dan ini tidak ada amalah Jangan laki-laki selesai Ini datang ke saya Ustaz Lupa amalah Pertama datang ke PDAM Ya Lajukan permohonan Nanti dipasang kita Ini khusus untuk Rasulullah Assalamualaikum Wahai Wahai Engkau siapa Engkau Sepertinya Engkau bukanlah orang Setiap hari Yang nyuapin mulutku Orangnya lembut Santun Cara nyuapinnya juga Santun lembut Sehingga itu Tidak sulit Untuk menelahmu Itu Apa jawab Abu Bakar Sesungguhnya Orang setiap hari Nyuapin dirimu Itu yang kau hinat Yang kau cacimaki Setiap hari Seperti yang kau ucapkan Baru saat Tadi Terus siapa anda Aku adalah Abu Bakar Sahabat-sahabat Sahabat orang Yang kau sakiti Engkau hina Cacimaki Kemana dia Dia sudah wafat Wah Kayaknya kehilangan Kehilangan Jadi orang sudah merasakan Bahagia itu Kemudian Hilang Memang rasanya kehilangan Akhirnya Yang putih putih bertanya Dimana makamnya Dimana kuburannya Akhirnya diajak Oya Abu Bakar Di kubur Sampai ke Samping Rauh Di Rauh Di Rauh Kalau kita Bisa di Rauh Keluar Sebagi Rasulullah Wahai Yahudi Buta Inilah Makam Sahabat Makam Nabi Makam Orang Engkau Cacimaki Setiap hari Apa yang diujakan Oleh Yahudi Buta Wahai Abu Bakar Saksikan Hari ini Aku bersaksi Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasul Akhirnya Yahudi Buta Ini masuk Isla Rasulullah Tidak pernah Ada Tablik Ambar Di depan Yahudi Bukan Tidak ada Pesan-pesan Sponsor Aku Hati-hati Yahudi Buta Bari Karim Tidak 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 Rasulullah Berdawanya Cukup Dia Lewat Sengkuhan Tangan Dan Hati Iswati Iswati Ini boleh Dicoba Tapi Karena Rasulullah Itulah Rasulullah Dibadalah Bunti Rasulullah Sudah Ada Suri Tau Lada Untuk Tadiah Pada Diri Bagi Rasulullah Maka Majalah Amerika Majalah Amerika Menempatkan Rasulullah Bukan Pertama Orang Yang Berpengaruh Di Dunia Tapi Tidak Ada Cacatnya Itulah Rasulullah Diakui Cuman Orang-orang Amerika Itu Mengakui Bahwa Orang Yang Terhebat Di Dunia Adalah Muhammad Tapi Mereka Tidak Beriman Cuma Ta'jub Saja Luar Biasa Tapi Tidak Beriman Itulah Hidayah Hidayah Itu Tidak Bisa Kita Berikan Kepada Orang-orang Yang Sangat Kita Kitai Seperti Bagi Rasulullah Sallallahu 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 Sampai Wafatnya Tidak Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Jika Dia Berdoa Inna Kala Tahdiman Akbab Tawar In Allah Yahdi Masha Wahai Muhammad Sesungguhnya Engkau Tidak Bisa Memberi Hidayah Sekalipun Kepada Orang Yang Engkau Cintai Pamangu Yang Membela Semasa Engkau Berda'wah Tidak Hidayah Itu Bidik Allah Subhanahu Bapak Ibu Hadir Terahim Waktub Allah Kalau Mau Dikupas Tentang Suri Tola Dan Rasul Panjang Masyad Jadi Ini Saja Singkat Kita Ambil Saja Bagi Rasulullah Rasulullah Kalau Salamat Dengan Orang Lain Rasulullah Yang Menyodorkan Rasulullah Tidak Akan Melepas Gagaman Panat Kalau Yang Diadak Salaman Tidak Mau Lepas Dua-duanya Mengamalkan Tidak Mau Lepas Sampai Pak Lepas 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 Itu Sudah Ada Saudara Kita Yang Dari Kejalangan Salafi Salafi Yang Cikram Pake Jadar Pake Jekot Itu Saudara Kita Adirannya Salafi Nabi Nya Siapa Sama Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Cuma Cara Mengerjakannya Berbeda Yang Pake Sepannya Cikram Kita Mau Isfal Juga Boleh Mau Dipajangin Boleh Mau Di Atas Boleh Yang Tidak Boleh Boleh Semuanya Pake Pake Cadaran Boleh Pake Tidak Boleh Jadi Semuanya Flexible Dalam Islam Tinggal Kita Memahami Kemudian Mendapatkan diri Untuk Alhamdulillah Terima Senyum Bersambung 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 Kita Bisa Amalkan Yang Paling Kecil Adalah Salat Timah Waktur Kemudian Bersambung Kalau Kita Cinta Kepada Rasulullah S.W.A.W. Kita Berasolah Allah Rasulullah Muhammad Wa'ala Adih Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Benar-benar Bermanfaat Mari Kita Berdoa Pertama Kita Doakan Semoga Masjari Dan Semoga Besar Diberikan Kesehatan Lahir Dan Batik Dijaukan Dari Segala Merabah Ayah Musilah Termasuk Semua Karyawan Pegawanya Selamat Dari Segala Pegawanya Diberkahi Segala Benar-benar Berita Bukun Al-Fat 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 Al-Fat